Hai, saya Jia dari Katerja Heidon Property dan hari ini review rumurnya di klaster main field kawasan Greenwich BSD City. Kawasan Greenwich Park BSD City seluas 47 hektare berlokasi sangat strategis di perbatasan BSD Gading Serpong. Sudah dilengkapi dengan double gate system dan jogging track yang mengelilingi seluruh kawasan Greenwich Park dan juga yang paling istimewa dia dilengkapi dengan 3 tematik Clubhouse. Fasilitas pertamanya VV Club dengan nuansa pantai, kemudian ada Bora Bora Club untuk remaja dengan fasilitas Biliar, Water Play, Games Room atau Barbuda Clubhouse untuk dewasa dengan fasilitas kolam renang, gym, aerobik yang tentunya merupakan fasilitas spesial khusus untuk penghuni di kawasan Greenwich Park saja. Luar biasa banget ya, sampai 3 Clubhouse-nya. Klaster main field seluas 7 hektare merupakan klaster paling depan di Greenwich Park BSD. Di sekeliling klasternya sudah dipenuhi dengan pohon-pohon yang sangat rindang. Rumah yang akan saya review berikut ini berada di klaster main field kawasan Greenwich Park BSD dengan luas tanah 250 dan bangunan 215. Karpot 2 mobil sudah dilengkapi dengan kanopi dan garasi dalam 1 mobil. Sekarang yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Sebelum masuk ke pintu utama, kita akan melewati area teras dan di sebelah kirinya ada satu area bisa dimanfaatkan sebagai kolam ikan. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Setelah area pintu utama ini, ada satu area ruang tamu yang sudah dilengkapi dengan double ceiling. Kemudian kita menuju ke area ruang keluarga. Area ruang keluarganya yang luas dengan view menghadap ke taman belakang. Dan plafonnya sudah dimodifikasi dengan model up ceiling. Sebagian dari area belakang sudah ditutup dengan konblok dan kanopi, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk bersantai outdoor. Di area samping kiri ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang makan. Dan area ini berdekatan dengan dapur. Posisi dapur kotor terpisah dan ada akses menuju ke garasi dalam. Berdekatan dengan garasi dalam ini sudah disediakan satu area gudang. Kemudian ada akses menuju ke ruang jemur di lantai 2. Kamar utamanya ada di lantai 1 dan lantainya sudah menggunakan lantai laminatif flooring dengan bukaan jendela menghadap ke taman belakang. Kamar ini sudah dilengkapi dengan area walk-in closet yang terpisah dan kamar mandi dalam. Kamar mandi dalamnya wah keren banget kayak di hotel-hotel. Sudah dilengkapi dengan batap. Dan area shower-nya ini nih yang keren banget. Walaupun sinar matahari tembus tapi tidak terlihat dari luar. Dengan bukaan jendela di dua sisi sehingga sirkulasi udara dan pencahayaannya tentunya sangat optimal ya. Sebelum kita naik ke lantai 2 di bagian bawah tangganya ada satu powder room. Area lantai 2 terdiri dari dua kamar anak dan satu kamar junior master. Dua kamar anak yang letaknya bersisian dan di tengahnya ada kamar mandi sharing. Ini kamar anak yang kedua jadi masing-masing bisa langsung mengakses ke kamar mandi. Kemudian kita masuk ke kamar yang ketiga yang ukurannya lebih besar. Daerah ini bisa dimanfaatkan sebagai area walk-in closet. Dan kamar ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Terima kasih telah menonton! Info lebih lepas silahkan hubungi saya di nomor berikut ini atau klik link di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya!